Hak cipta yang dilatar belakangi dengan keprihatinan kepada para pelaku UKM, di mana hasil produk-produk mereka banyak diakui atau dipatenkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, terutama oleh negara tetangga. Berangkat dari keluhan para pelaku usaha kita, yang ketika itu akan melaksanakan pameran khususnya pameran ke luar negeri. Sehingga banyak produk-produk UKM kita yang dibajak oleh pelaku-pelaku UKM kita yang ada di luar negeri, ketika mengikuti pameran ke luar negeri, produk UKM kita banyak ditolak. Dengan demikian kami mempunyai inisiatif bagaimana mempercepat proses hak cipta ini bagi para pelaku UKM kita segera untuk diberikan pada para pelaku UKM kita yang mengikuti pameran. Dengan demikian, hak cipta akan melindungi produk-produk kreasi anak bangsa kita, sehingga nantinya diharapkan UKM kita ini bisa meningkat produktivitas di dalam langkah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk menghindari pelanggaran terhadap keasilian sotokarior sinil yang telah diciptakan oleh para pelaku UKM, saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pelayanan gratis. Perseratannya sangat mudah sekali, tentunya para pelaku usaha kita harus memiliki identitas, yaitu KTP. Yang kedua harus ada NPWP, dan yang ketiga ada urayan dari bahan baku yang akan dibuat. Yang keempat tentunya membuat surat pernyataan bahwa produk UKM tersebut bukan tiruan. Ini perseratan-perseratan yang harus dipenuhi, sehingga kami bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM di dalam langkah untuk menciptakan, kita akan memproses hak cipta ini secara aman. Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah mensosialisasikan atas terbentuknya hak cipta terhadap produk serta tujuan dan cara mendapatkan hak cipta di berbagai daerah yang berkompetensi dalam sentra usaha kecil dan menengah. Kami bersama Pak Menteri selalu memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha kita yang ada di daerah, khususnya produk-produk unggulan masing-masing daerah. Sudah 11 daerah yang kita datangin dan Pak Menteri selalu memberikan sertifikat hak cipta ini pada pelaku-pelaku UKM pada momen-momen tertentu. Sehingga ini menunjukkan bahwa daerah tersebut, pelaku usaha yang dari suatu daerah tersebut ini sudah terstandarisasi dengan adanya sertifikasi hak cipta tersebut. Kini para pelaku UKM tidak perlu khawatir untuk membuat hak cipta. Saat ini telah diberikan kemudahan dan proses untuk mendaftarkan hak cipta secara online. Saya kira pelaku usaha tidak perlu repot-repot datang ke Jakarta. Cukup ada pengantar dari dinas kooperasi, baik kabupaten kota maupun provinsi. Dengan demikian, kabupaten kota dan provinsi segera mengirim ke sampel atau contoh produk-produk yang akan dihak cipta. Empat persyaratan tersebut kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui online dan langsung diproses. Cukup prosesnya memakan waktu 30 sampai 60 menit. Dan ini merupakan salah satu program terobosan dari Kementerian Kooperasi dan UKM bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya hak cipta secara online, animo masyarakat merasa sangat senang karena produk mereka sudah dipatenkan dan sudah memiliki standarisasi. Ayo tunggu apa lagi? Mari kita hadapi masyarakat ekonomi ASEAN dengan produk asli Indonesia. Hak cipta adalah suatu aset yang sangat berharga. Ayo, daftaran segera karya-karya Anda yang tak ternilai. Dengan mematenkan produk kita melalui hak cipta.